Chapter 1406 Meron berbohong Tidak keberatan berbagi suami Kamu pasti sudah setuju untuk menikah denganku Jadi kakek buyutku menyerahkan kartu itu kepadamu Tapi, sekarang kamu tidak mau mengakuinya Kamu pria berengsek Huhu Melihat Stefan masih menolak mengakuinya Rora yang matanya berkaca-kaca menangis dan terisak di saat yang sama Dia tampak seperti seseorang yang telah ditinggalkan dari awal hingga akhir Jangan menangis Kalau itu benar, aku akan membuat dia bertanggung jawab padamu Michelle yang tangguh dan mendominasi seperti Rora Kini mulai menghiburnya dengan lembut Sayang, kamu bisa-bisanya percaya padanya dan bukan aku Stefan memprotes dengan sedih Kamu seharusnya mengerti perasaanku terhadapmu Bagaimana kamu bisa memercayai omong kosong seperti itu Jadi, bagaimana kamu menjelaskan kartu ini Michelle menunjuk ke kartu di tanah Nama dan ulang tahun wanita ini tercetak di kartu itu Bagi seorang gadis, hal-hal ini sama pentingnya dengan kepolosannya Stefan terdiam beberapa saat Lalu dia tercerahkan dan berkata dengan penuh semangat Oh ya, Kak, kamu bisa menghubungi Tuan Meron dan bertanya padanya Apakah aku setuju untuk menikah denganmu saat itu? Kamu pasti memiliki informasi kontak Tuan Meron Ahli alam pembentukan inti emas tidak akan pernah berbohong kepada orang lain, kan? Srak Untuk sesaat, semua orang memandang Rora Oke, aku akan menelponnya sekarang Tanpa ragu-ragu Rora menemukan informasi kontak kakek buyutnya di buku alamat Memasukkan nomornya Menyalakan pengeras suara ponsel Dan berkata dengan tegas Kalau kakekku melakukan kesalahan Aku akan segera menghilang di hadapan kalian dan tidak akan pernah mengganggu kalian lagi Ayo, cepat telepon Stefan mendesak dengan tidak sabar Butuh waktu lama sebelum panggilan itu dijawab Sebuah suara tua, dalam, dan sedikit serak beru Cap, kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menelponku? Apakah itu suara Tuan Meron? Sepertinya iya Willow bertanya pada Stefan dan Michelle dengan ekspresi menikmati gosip Sepertinya iya Stefan dan Michelle menjawab dengan ragu pada saat yang sama Mereka hanya bertemu Meron sekali Waktu telah berlalu begitu lama sehingga mereka tidak dapat mengingatnya dengan jelas Kakek buyut, kartu hitam tertinggi muncul di tangan seorang pria bernama Kevin Rora berkata terus terang Tapi, dia bilang dia tidak tahu bahwa kartu hitam tertinggi adalah kartu nikahku Bagaimana kamu bisa memberikan kartu yang terbuat dari darah tali pusar dan tanggal lahirku begitu saja pada orang lain? Omong kosong, siapa bilang aku memberikannya begitu saja? Nada suara Meron menjadi serius Dia berkata dengan serius Bocah itu memiliki bakat luar biasa dan potensi yang tidak terbatas Dia adalah suamimu yang ditakdirkan Aku juga menanyakan pendapatnya Dia setuju untuk menikah denganmu Itu sebabnya aku memberikan bocah itu kartu yang mewakili seluruh kekayaan dan kekuasaan Pavilion Bautong Apa? Anak itu tidak mengakuinya sekarang Bajingan tak tahu malu Mendengar kata-kata Meron, Walis dan yang lainnya menatap Stefan dengan jijik dan mulai memakinya Tuan Meron, sebagai ahli alam pembentukan inti emas, bagaimana kamu yang juga pendiri Pavilion Bautong bisa berbicara omong kosong? Stefan berteriak dengan cemas, kamu tidak mengatakan hal ini ketika memberiku kartu itu Kalau tidak, aku tidak akan pernah menerimanya Aku juga tidak akan pernah menerimanya sekarang Ternyata memang kamu Percuma saja kamu menyangkalnya sekarang Lagi pula, kita sudah membahasnya di awal Kamu juga setuju untuk menikahi cucuku dan menerima kartu hitam tertinggi Mulai sekarang, aku menyerahkan cucuku padamu Meron tidak berniat mengubah kata-katanya Dia dengan sungguh-sungguh berkata, gadis gila, fisik dan nasibmu istimewa Aku sudah memprediksi jodohmu dan pemuda ini adalah tedirmu Jika dia tidak mau menikahimu, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu sendiri Bocah sialan, kalau kamu berani menindas cucuku, aku pasti akan membunuhmu Kakek buyut, jangan marah Dia tidak menindasku Dia hanya ingin memastikan hubungannya denganku Rora segera menjelaskan kepada Stefan Lalu menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata Apa yang mau kalian katakan sekarang? Rora meletakkan ponselnya dan menatap Stefan dengan penuh harap Ya, apa yang ingin kamu katakan? Michelle berjalan ke arah Rora Lalu berbalik dan bertanya pada Stefan Kalau kamu tidak bertanggung jawab atas kakak, dia akan mati sendirian Seorang pria harus berani bertindak Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Nancy dan Wallis segera mengikuti Michelle ke arah Rora dan menatap Stefan dengan marah Bajingan Bajingan Pria tidak ada yang baik Charmaine mengutuk, lalu menatap tajam ke arah Willow dan berjalan ke Rora Kak, kenapa kamu menatapku? Apa hubungannya ini denganku? Willow memprotes dengan sedih Melihat situasi di lokasi, dia menangkupkan tangannya kepada Stefan dengan penyesalan kepada Stefan Lalu dengan tegas memutuskan hubungan dengannya Kak Stefan, mayoritas memutuskan kamu terlalu berlebihan kali ini Aku juga harus mengecamu Kak, apa yang harus kita lakukan? Entah bertanya dengan bingung Tuan lembah menyuruh kami untuk melindungi kalian Masing-masing dari kami akan melindungi satu dari kalian Tato memiringkan kepalanya, berjalan menuju Michelle dan berkata dengan naif Kalau mereka benar-benar bertengkar, kita juga akan bertarung satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih baik Kak, kamu memang pintar Entah mengangguk berulang kali dan mendekati Stefan Tuan, kalau kamu tidak menerimanya, kita hajar mereka saja Aku ada di pihakmu Sialan Melihat Rora melakukan segala sesuatu sehingga dia terasingkan dari orang lain dan hanya tersisa satu-satunya entah yang polos Stefan merasa ingin mati Terutama Michelle yang terguncang, itu terlalu memilukan bagi Stefan Meskipun aku tidak tahu alasan kamu dan Tuan Meron memperlakukanku seperti ini Kesabaranku ada batasnya Stefan menarik nafas dalam-dalam wajahnya menjadi muram dan dia menatap Rora dengan dingin Aku hanya akan mencintai satu wanita dalam hidup ini, itu adalah istriku Jangankan ahli alam pembentukan inti emas, bahkan seorang dewa yang turun ke bumi pun jangan harap bisa merusak hubungan kami Kalau kamu bersikeras, jangan salahkan aku yang bersikap kasar padamu Dia galak padaku Menghadapi Stefan yang tidak sabar, Rora mulai menangis dan bersembunyi dengan menyedihkan di belakang Michelle Apa yang ingin kamu lakukan? Sambil melindungi Rora, Michelle berteriak dengan galak, apakah ini sikap bertanggung jawabmu? Aku sangat tidak puas Aku Stefan tiba-tiba merasa terluka, padahal dia hanya berusaha menunjukkan perasaannya Kenapa Michelle malah mempertahankan wanita itu? Kak, pertunangan kita tidak pernah ada kalaupun ada, aku sudah menikah sekarang Kamu tidak ingin menjadi pelakor, kan? Melihat dia terlalu keras kepala Stefan hanya bisa membujuknya dengan sabar Orang di dunia persilatan tidak terpaku pada hal-hal ini Aku tidak mempermasalahkan hubungan pernikahan sekuler bukan masalah besar jika harus berbagi suami Anehnya, Rora tidak melawan Sebaliknya, dia berinisiatif memegang lengan Michelle dan berkata dengan sedih Kak, bisakah kamu menerimaku sebagai adikmu? Bisa begitu Mendengar ini, Stefan tercengang Semua orang juga terkejut Sebagai nona muda pavilion, Bautong, Rora, seorang ahli semi alam pembentukan inti emas yang masih muda bisa-bisanya bersedia menjadi istri kedua Stefan Apakah dia bodoh? Namun, Stefan menandang Rora dengan simpati Dengan pandangan cinta Michelle, sangat mustahat tanda kurang lebih L baginya untuk menerima wanita ini Chapter 1407 sulit mengungkapkan sesuatu atau punya rencana lain Dengan gaya dan pandangan cinta Michelle, dia tidak akan pernah menerima wanita lain jalan ini mencari masalah Stefan mencibir dalam hatinya saat melihat Rora mengincar Michelle Jika itu wanita lain, aku tidak akan pernah menyetujuinya Tapi karena dia telah menyetujui pernikahan Tuan Meron, dia harus bertanggung jawab padamu Setelah ragu-ragu sejenak, Michelle berinisiatif meraih tangan Rora dan berkata dengan penuh perhatian Stefan, sebagai istrinya, ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan untuk memuaskannya, jadi kamu bisa melakukannya untukku Selama kamu tidak keberatan, aku bersedia menerimamu Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lokasi termasuk Rora, tercengang Stefan bahkan lebih tercengang Selama ini, banyak sekali wanita cantik yang menyukai Stefan, seperti Gevira, Asna, Melissa, dan lainnya Terutama Esila yang pernah melancarkan pengejaran penuh semangat terhadap Stefan, bahkan berkonfrontasi langsung dengan Michelle Sebelumnya, sikap Michelle sangat tegas Dia tidak bisa menoleransi wanita lain dalam cintanya Hal yang sama juga berlaku untuk Stefan Namun, sekarang Michelle bisa-bisanya setuju untuk berbagi suami dengan Rora Perubahannya terlalu besar Meskipun kematian seorang kerabat dekat dapat menimbulkan pukulan telak bagi orang-orang Michelle juga kerasukan dan temperamennya berubah drastis Seharusnya tidak akan separah itu hingga dia bisa menerima berbagi suami dengan orang lain, kan? Terima kasih kakak telah menerimaku Setelah Rora sadar, dia melemparkan dirinya ke pelukan Michelle dan berterima kasih padanya Tetapi dia merasakan sesuatu yang aneh Terima kasih apanya, aku belum setuju Stephanie berteriak dengan marah Tidak mungkin aku menerima wanita lain Aku juga tidak pernah berjanji pada Tuan Meron Sebelum menyelesaikannya, Stefan melihat Michelle yang sedang memeluk Rora Memanfaatkan Rora yang berada di pelukannya untuk mengedipkan mata padanya tanpa disadari Apa maksudnya? Stefan sedikit terkejut dan bertanya-tanya sejenak Apakah Michelle punya sesuatu yang tidak dapat diungkapkan atau rencana lain? Nona, kamu terlalu ceroboh Nancy mengingatkan dengan cemas Sejak masih kecil, kamu mendambakan cinta setia yang tidak akan pernah meninggalkanmu Bagaimana kamu bisa berbagi suami dengan orang lain? Ya, Charmaine tak kuasa membujuk Kamu terlalu memanjakan bajingan ini Dia pasti akan menjadi lebih buruk di masa depan Terlebih lagi, kamu begitu hebat malah berbagi suamimu dengan wanita lain Kamu benar-benar bersalah pada dirimu sendiri Hukum yang berlaku adalah monogami Willow tidak tahu bagaimana membujuknya Jadi dia hanya bisa mengambil jalan hukum Semuanya, berhenti bicara Masalah ini sudah diputuskan Michelle berbicara dengan santai dan tanpa keraguan Nona Rora, sebagai Nona Muda Pavilion Bautong Orang yang begitu muda dan juga seorang ahli sermi alam pembentukan inti emas Seratus kali lebih baik dariku Tapi sekarang dia harus berbagi suami denganku Dialah yang benar-benar dirugikan Stefan menggerakkan bibirnya tetapi ragu-ragu Meskipun dia tidak tahu alasan Michelle melakukan ini Michelle mengisyaratkan bahwa dia tidak boleh menolak Jadi dia hanya bisa bekerja sama terlebih dahulu Masalah kecil, mana mungkin aku tidak bisa menaklukkanmu Rora yang bersembunyi di pelukan Michelle diam-diam merasa bangga Awalnya, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk menaklukkan Stefan Namun, setelah konfrontasi sebelumnya Dominasi Michelle dan cinta tak berdasar Stefan membuat Rora memutuskan untuk terlibat Bagaimanapun, Meron juga membiarkannya lebih dekat dengan Stefan Bahkan ada kartu hitam tertinggi Sudah larut, ayo kita pergi ke pinggiran kota untuk mencari tempat terpencil untuk tinggal dan menetap Agar kita tidak terkena balas Dendam dari kekuatan-kekuatan dunia persilatan yang dapat merugikan warga miskin dan mengganggu ketertiban kota Michelle menarik Rora dan pergi Kamu beraninya berani menerima pelakor itu Dasar berengsek Charmaine dan Nancy menatap tajam ke arah Stefan dan segera mengejar Michelle Kamu adalah duluan tidak setia pada Michelle dan melanggar sumpahmu Walis merapikan pakaiannya dan memandang Stefan dengan tatapan meledek Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak lagi menekan perasaanku terhadap Michelle Kalau Rora bisa menjadi simpananmu, aku bisa menjadi simpanan Michelle Jangan main-main, aku punya alasan Dia sudah lama mengetahui Walis menyukai Michelle Tetapi sekarang ketika dia mendengar ini, Stefan tiba-tiba merasa tidak enak dan memberikan peringatan serius Aku hanya melihat faktanya Walis mengangkat bahu dan berkata dengan acu tak acu Tapi bagaimanapun juga aku adalah seorang wanita Kalaupun aku bersama Michelle, aku hanya akan menguntungkanmu Jangan khawatir, aku bisa menerima hubungan tiga orang demi Michelle Tidak Sekarang berempat Begitu dia selesal berbicara, Walis mengabaikan Stefan Hal aneh apa ini? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa Stefan mengusap kepalanya dengan panik Entah Rora muncul dari mana dan datang untuk menimbulkan masalah baginya Kak Ji Yang Willow, apa yang ingin kamu katakan pada bajingan itu? Willow ingin berbicara untuk menghibur Stefan Tetapi dia mendengar seruan emosi Charmin Kemarilah segera atau aku akan menyiksamu delapan kali sehari mulai sekarang Kak Ji Yang, jaga dirimu baik-baik Willow memperingatkan dan segera mengejar kelompok itu Kenapa kamu terlihat sedih padahal dapat istri baru? Tak tahu dan entah datang ke sisi Stefan dan menghiburnya Meskipun Rora mengenakan cadar dan tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas Sosoknya pasti tidak jelek Dia juga begitu berbakat Jadi kamu harusnya senang Kalian tidak paham Ayo, kita ikuti Stefan menghela nafas tak berdaya Dia bertanya-tanya apa tujuan Michelle dan kenapa Meron bersikeras mendorong Rora ke sisinya Namun, tidak peduli seberapa banyak Stefan memikirkannya Dia tidak dapat menemukan alasannya Tak lama kemudian, rombongan sampai di sebuah hotel yang terletak di pegunungan di pinggiran kota terluar Sepanjang jalan, Stefan tampak terisolasi Dia mengikuti di belakang tim dan tidak ada yang peduli padanya Sebaliknya, Rora menjadi favorit baru tim Michelle berubah dari sikap sebelumnya yang dingin dan mendominasi Menjadi perhatian dan perhatian padanya Melihat Michelle seperti ini Wallis dan yang lainnya menjadi sangat bersahabat terhadap Rora Tetapi Stefan menjadi musuh publik Namun, Michelle tidak pernah mengungkapkan nama aslinya dirinya Dan Stefan dari awal hingga akhir Juga memberi isyarat kepada orang lain untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya Rora juga mengetahui dari Michelle bahwa kerabat dekatnya telah terbunuh Dia ingin melawan sekte suci dan bahkan seluruh geng tander Untuk membalaskan dendam ibunya dan menggunakan pelelangan sebagai pintu masuk Untuk menjadi terkenal di dunia persilatan Jika orang awam mengetahui rencana gila Stefan dan Michelle Mereka akan ketakutan dan bahkan langsung menarik garis batas Bagaimanapun, menantang Seluruh dunia persilatan adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila Namun, Rora bukan hanya nona muda paviliun Baotong Tetapi juga seorang kultifator semi alam pembentukan inti emas Dia telah kultifasi keras selama bertahun-tahun Dan Ahimya memiliki kesempatan untuk bertarung di dunia Hal ini membuatnya sangat bersemangat dan menantikannya Dia segera mengatakan bahwa apapun yang terjadi Dia akan berjuang berdampingan dengan tim